Terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Suki Di Pateguh, ada juga sejumlah riset yang menyebutkan mobilitas sosial ekonomi di Indonesia ini masih sulit. Kira-kira apa penyebabnya? Apakah kurang meratanya tadi atau seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau memang saya banyak meneliti mengenai isu mobilitas sosial, memang bisa disampaikan bahwa 34 persen anak dari keluarga paling miskin selama 20 tahun itu dia nggak akan berubah. Artinya kalau ada 34 persen anak dari keluarga miskin di tahun 1993 sampai tahun 2014 itu ber-21 tahun, dia tetap miskin. Walaupun memang sisanya itu bisa mobile ya. Meskipun sudah mengenyam pendidikan begitu. Tetapi sebenarnya saya lihat dari data-data yang menunjukkan kita, benar-benar data orang yang sama 20 tahun kita ikutin semuanya, itu memang menunjukkan bahwa salah satu driver orang bisa naik kelas itu hanya tiga sebenarnya. Yang satu adalah pendidikan. Satu tahun peningkatan pendidikan itu bisa meningkatkan kesempatan agar dia menjadi kelas menengah itu 5,64 persen. Itu kalau satu tahun peningkatan pendidikan. Ada investasi kesehatan itu juga cukup bagus. Artinya orang yang investasi kesehatannya tinggi, orang itu sehingga nanti 20 tahun lagi dia bisa naik kelas. Dan yang ketiga adalah kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang decent lah, artinya pekerjaan formal. Kalau orang bisa memiliki pekerjaan formal, maka orang bisa naik kelas. Kenapa ini terjadi ya, mobilitas ini relatif kalau kita ngomong, kita itu cukup mobile sebenarnya. Karena kalau meningkatkan, sebenarnya 66 persen kan orang bisa keluar dari kemiskinan. Tapi kan masih ada 34 persen yang kalau dia terlahir dari keluarga miskin, 20 tahun lagi dia tetap miskin. Nah ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan kita. Sehingga memang salah satu yang mungkin saya sangat setuju adalah bahwa kita itu selalu meributkan mengenai ketimpangan di akhir. Ketimpangan kekayaan, ketimpangan pendapatan macam-macam. Sehingga kita harus sebenarnya balik lagi sebenarnya. Yang perlu kita pikirkan saat ini adalah bagaimana mengurangi ketimpangan kesempatan itu sendiri. Sumber dari tadi, orang bisa kaya, orang bisa dapat pekerjaan, pendapatan itu karena memang pendidikan. Dia sehat, pendidikan berkualitas. Sehingga itu yang harus kita address dari awal bahwa kesempatan yang setara pada seluruh anak bangsa ini menjadi poin penting. Tetapi yang menarik adalah sekarang ini orang itu fokus mengenai akses kependidikan. Padahal sekarang ini, pada era sekarang ini, bukan lagi hanya pendidikan yang naik years of schooling itu tadi angka harapan sekolah tadi naik satu tahun itu. Tapi sekarang ini yang menentukan adalah quality of education. Pendidikan yang berkualitas. Karena kita harus membedakan mana itu schooling atau learning. Karena belum tentu yang sekolah ini belajar. Karena inilah yang sebenarnya kondisi saat ini yang perlu didorong adalah belajar itu sendiri. Karena sekolah belum tentu belajar. Oke, kalau kita lihat juga saat ini meskipun pendidikan sudah semakin naik begitu tetapi kualitasnya belum merata. Tidak usah jauh-jauh yang dipelosok. Yang di kota besar saja bisa berbeda. Begitu berbeda wilayah, kemudian berbeda kualitas pendidikan. Jadi menurut Anda ini yang sebenarnya harus ditaikan. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.